Menko Polhukam Mahfud MD meminta warga tidak terprovokasi dengan berbagai informasi yang terkait peristiwa di desa Wadas ini. Apalagi kalau sampai mempercayang namanya media-media sosial. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Sebagai sebuah negara yang terus berkembang, langkah yang dilakukan Indonesia adalah membuat pembangunan di segala bidang. Di masa kepemimpinan Jokowi Dodo, pembangunan memang begitu masih dilakukan di segala lini. Tidak terkecuali membuat waduk atau bendungan sebagai sarana untuk membantu para petani mengelolaan pertanian milik mereka. Pembangunan, dimanapun pasti ada yang tidak menyenangkan. Karena tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Ada yang disenangkan dan ada juga yang tidak disenangkan. Bahkan ada yang merasa diluikan, termasuk juga yang diuntungkan. Dalam konteks inilah perlu kepandean mengatasi segala persoalan. Sekaligus juga membuat rakyat tidak memiliki prasangka buruk terhadap pemerintah. Begitu banyak peristiwa pembangunan yang harus jujur diakui meninggalkan luka, meninggalkan duka bagi warga yang terdampak. Yang terbaru adalah penolakan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Yang menolak wilayahnya dijadikan lokasi penambangan batu andesit untuk pembangunan waduk bener di Kabupaten Purworejo. Akar konflik agraria di Desa Wadas bermula dari rencana pembangunan bendungan bener yang akan menampung air dari sungai Bogowonto. Salah satu material yang dibutuhkan adalah batu andesit yang ada di Desa Wadas. Lokasinya sekitar 12 km dari bendungan bener. Kebutuhan batu andesit dari perut Desa Wadas sekitar 8,5 juta meter kubik yang akan ditambang selama 2 hingga 3 tahun ke depan. Bukit di Wadas sendiri memiliki kandungan batu andesit sebanyak 40 juta meter kubik. Batu andesit akan menjadi struktur bendungan setinggi 169 meter. Warga ketika menolak jelas memiliki kealasan yang kuat. Kenapa mereka menolak? Kenapa mereka tidak ingin ada pertambangan di daerahnya? Itu karena sebelumnya kawasan Wadas bukanlah untuk areal pertambangan. Mengingat di sana juga merupakan penyangga untuk kawasan menoreh. Mereka khawatir penambangan batu andesit tersebut akan menimbulkan persoalan serius seperti longsor. Yang sudah pasti bisa akan menimbulkan masalah buat mereka. Seperti kehilangan nyawa, harta, benda, dan segala macam. Bahkan mereka juga menuding pemerintah. Bahwa pemerintah sudah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Yaitu dengan mengubah tata ruang. Tata ruang yang sebelumnya untuk Desa Wadas. Upaya hukum warga Wadas yang dilakukan sejak 2018 menemui jalan buntu. Karena pengadilan tata usaha negara menolak permohonan mereka. Jadi tidak berlebihan kalau kemudian mereka memiliki prasangka buruk terhadap pemerintah. Di dalam benak mereka, pemerintah tidak melindungi warganya sendiri. Bahkan mereka menuding pemerintah mengorbankan rakyatnya. Untuk pembangunan. Di sisi lain, pemerintah bukan tidak punya alasan untuk pembangunan tersebut. Kalau dikutip dari laman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Bendungan ini direncanakan bakal mengairi sekitar 15.069 hektare persawahan. Bukan sesuatu yang kecil mengingat negara ini membutuhkan ketahanan pangan. Persoalan ini makin memanas. Dengan puncaknya pada selasa 8 Februari 2022. Terjadi ketegangan antara warga dengan petugas yang akan mengukur lahan milik mereka. Ketika itu petugas dikawal oleh sejumlah aparat keamanan. Petugas dari Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah yang dikawal oleh sejumlah petugas gabungan aparat keamanan ingin melakukan pengukuran tanah proyek bendungan benar di desa tersebut. Ketegangan terjadi karena ratusan petugas segabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan TNI yang mendampingi tim kantor wilayah BPN Jawa Tengah dan Dinas Pertanian Provinsi Jateng. Melakukan kegiatan pengukuran tanah serta menghitung tanaman di areal yang telah disepakati oleh sebagian warga untuk dijadikan lokasi tambang batu andesit. Areal yang diukur tidak lebih dari 114 hektare. Hasilnya, warga menolak. Warga menolak penambangan batu andesit tersebut yang digunakan untuk pembangunan bendungan benar. Sejatinya bendungan ini yang akan menjadi salah satu proyek strategis nasional, itu sudah memiliki dasar hukum. Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 56 tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Termasuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah yang namanya Ganjar Pranowo. Bernomor 590-41-2018. Bahwa desa Wadas adalah lokasi yang akan dibebaskan lahannya dan dijadikan lokasi pengambilan bahan material berupa batuan andesit untuk pembangunan bendungan benar. Jadi, kalau kita lihat, memang sudah ada landasan hukumnya dan memang sudah diputuskan. Penangkapan terhadap 66 warga yang dianggap menghalangi kegiatan tersebut, tak urung menimbulkan atau memunculkan isu-isu liar, utamanya di media-media sosial. Padahal, cuma sehari warga menginap di kantor kepolisian setepat. Karena pada Rabu 9 Februari 2022, mereka sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Dalam penyelesaian sengketa apapun, apalagi ketika melibatkan negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain, jalan kekerasan semestinya tidak dilakukan. Jalan kekerasan tidak hanya akan membuat sengketa menjadi berlarut-larut tanpa titik temu, tapi juga sangat mungkin akan menjauhkan kita dari prinsip-prinsip kemanusiaan. Apa yang terjadi di desa Wadas? Menjadi contoh betapa represi tidak akan pernah efektif untuk menyelesaikan persoalan. Hal tersebut justru akan menciptakan masalah baru. Konflik baru, ketidakadilan baru, masalah-masalah yang kemudian akan muncul seperti ibarat api dalam sekam yang akan meledak pada saatnya nanti. Kegaduhan baru pun juga pasti akan muncul. Simak saja bagaimana sejumlah politisi angkat bicara. Seperti yang disuarakan oleh Wakil Ketua DPR Priode 2014-2019, Fahri Hamzah. Fahri mencuitkan sesuatu atau kemudian kalimat, ya sih nggak enak didengar lah, nggak enak dibaca. Fahri di dalam cuitannya menyebutkan, Anggota DPR RI Dapil Wadas, mana ndasmu? Nindas nih. Frasa ndas. Dalam bahasa Indonesia adalah kepala. Tapi dalam bahasa Jawa, itu adalah ungkapan yang kasar. Karena dibalut kemarahan. Akan berbeda kalau Fahri ngomongnya sambil ketawa, cengengesan. Dasmu. Nah, itu mesti beda artinya. Ucapannya itu akan berbeda. Maknanya akan berbeda. Kalau dia mengucapkan itu dengan sangat serius. Bukan candaan. Salah nggak sih, Fahri? Tentu saja enggak. Karena Fahri adalah politisi. Karena dia juga berteriak bukan tanpa makna. Bisa saja ini merupakan sebuah strategi partenya. Nah, ya sekarang kan Fahri ada di Partai Gelora untuk mencari simpati masyarakat. Kalau sudah terjadi konflik, sebetulnya siapa yang menang? Nggak ada yang menang. Ibarat pepatah. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Negara akan jadi tersangka pelaku kekerasan dan warga akan mengklaim menjadi korban. Jadi siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah para petualang. Para petualang yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka. Jadi, berhati-hatilah dalam situasi seperti ini. Itu sebabnya, perlu dihindari pengerahan aparat kepolisian atau bahkan TNI untuk mengawal pengukuran tanah. Apalagi hal-hal yang bersifat berlebihan. Saat ini, media sosial sudah begitu kejam ketika menggoreng sebuah isu. Celakanya, pemerintah seperti kedodoran. Pemerintah seperti tak mampu mengejar ketinggalan mereka di media sosial. Untuk menangkal hal-hal tersebut. Dalam konteks ini, dalam situasi seperti ini, jalan terbaik adalah dialog. Dialog dan dialog. Masyarakat, bila disentuh hatinya dan diyakinkan mereka tidak akan menjadi orang-orang yang disinggirkan. Tentu akan suka rela membantu. Pemerintah pun juga jangan kelewat arogan. Menekan warga hanya karena ini merupakan proyek prioritas nasional. Jangan juga main paksa lah ya. Sikap persuasif sangat dibutuhkan dalam hal ini. Sentuh mereka dengan hati, bukan dengan belati. Jangan sampai kasus Kedung Ombo 1985 terulang kembali. Waduk yang mulai diisi pada 14 Januari 1989 ikut menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan di Kabupaten Sragen, Boyolali, dan Grobogan. Saya menyadari, tak patut rasanya mengulik peristiwa kelam itu ke permukaan kembali. Tapi, sekali lagi tetapi, sebagai sebuah bagian dari sejarah, semua pihak harus menjadikan peristiwa Kedung Ombo itu sebagai sebuah referensi. Sebagai sebuah pintu masuk, sebagai sebuah langkah, agar peristiwa pilih itu tak terjadi lagi saat ini. Ada banyak pelajaran dari Kedung Ombo ini. Ketika itu, bagaimana represifnya aparat, bagaimana represifnya negara untuk melawan rakyatnya sendiri. Jadikan itu sebagai sejarah kelam. Dialog yang didasari niat baik, pasti akan disambut baik. Meyakinkan masyarakat bahwa proyek pemerintah ini, demi kepentingan masyarakat di masa yang akan datang, itu juga harus diwujudkan. Harus diperhatikan betul, harus dibeberkan kepada masyarakat. Jangan ada dusta di antara kita, begitu kata lagu. Kesejahteraan mereka, dengan adian proyek ini, bisa diwujudkan. Seperti kata kepala staf kepresidenan Muldoko. Semua pihak harus melihat secara jernih dan tidak biasa. Menko Polhukam, Mahfud MD, meminta warga tidak terprovokasi dengan berbagai informasi yang terkait peristiwa di desa Wadas ini. Apalagi kalau sampai mempercayang namanya media-media sosial. Saya setuju dengan Pak Mahfud, tapi juga tolong ya Pak, aparat juga jangan represif lah. Kasian warga. Kalau sudah represif, nanti mereka sakit hati. Kalau sudah bicara sakit hati, itu kan susah nyembuhin ya Pak. Cuma minta maaf doang, apalagi cuma pakai matre, nggak bakalan tuh bisa dimaafkan. Sentuh mereka lah dengan hati. Bilanglah masyarakat itu dengan baik-baik. Bilanglah kepada aparat, kepada polisi, tentara. Jangan gerubukan begitu. Kesian warga, Pak. Kita juga mengapresiasi langkah gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang langsung datang ketika usai konflik terjadi. Dengan terbuka, ia minta maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan tersebut. Ganjar dengan gentleman mengukapkan rasa penyesalannya. Bahwa dia betul-betul minta maaf. Persoalannya adalah, harusnya kayak gitu tuh sebelum kejadian. Bukan begitu rame baru ngomong minta maaf. Nanti Anda sendiri yang bingung, Pak. Rasanya nggak mungkin lah sebuah proyek strategis hanya digunakan untuk keuntungan segelintir orang saja. Tanggung jawabnya tuh sangat berat. Apalagi kalau cuma buat kepentingan segelintir pihak. Terutama buat yang nanti akan bertarung di 2024. Ya, kalau udah memang ada indikasi ke arah situ, yaudah yuk mari kita doakan bersama-sama agar keburuan mereka tuh sempit. Hidupnya nggak berkah, dan masa tuanya di dera penyakit berat. Nih kayak begini nih. Repot ntar biar mereka. Kayak kita doain lah pokoknya. Doa ke orang-orang teranianya tuh pas diijabah. Percaya deh sama saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.